Terima kasih telah menonton! Herbalife Bali International Triathlon 2016 baru saja selesai digelar. Ajang tahunan bertaraf internasional itu digelar pekan lalu di Mertasari, Sanur, Bali. Perlombaan triathlon atau perpaduan tiga cabang olahraga atletik mulai dari renang, sepeda, dan lari. Seperti tahun sebelumnya, ajang ini memperlombakan tiga kategori, mulai dari kategori olimpik, sprint, dan 5K fun run. 1.754 peserta ikut dalam pagelaran bertaraf internasional ini, tak ketinggalan atlet triathlon nasional seperti Andi Wibowo dan Johari Johan. Di kategori olimpik, peserta dihadapkan dengan jarak tempuh renang sepanjang 1,5 km, 40 km untuk sepeda, dan 10 km untuk lari. Sebanyak 260 peserta ikut pada kategori ini ditambah 25 peserta untuk tim relay. Di mana pada tim relay, peserta dapat bergantian melanjutkan lomba untuk setiap cabang olahraga. Pada kategori olimpik ini, atlet nasional Andi Wibowo mampu menyabut gelar juara dengan total waktu 2 jam 3 menit 35 detik. Disusul Johari Johan di posisi 2, dan Chris Boyle asal Australia di posisi 3 untuk kategori pria. Terus ya, jadi karena jalanannya flat, larinya flat, sepedanya flat, jadi saya benar-benar bisa push sampai maksimal. Cuma karena swim fitnya saya masih belum 100%, jadi tadi waktu di berang agak sedikit kesusahan. Ya sebenarnya sih ini bukan dalam kondisi saya yang 100%, jadi peak performance saya nanti bakal di World Championship yang 3 minggu yang akan datang. Sementara itu di kategori putri, Samantha Bainey asal Australia menduduki juara pertama dengan total waktu 2 jam 16 menit 3 detik. Di posisi kedua, Kat Bramley asal Australia dan Rosanna Bile asal British di posisi 3. Di kelas sprint, sebanyak 285 peserta dan 25 tim relay ikut bergabung. Yang membedakan dengan kategori olimpik hanya ada pada jarak tempuh yang akan dilalui peserta. Di mana pada kategori sprint, peserta diwajibkan menyelesaikan jarak tempuh 0,5 km untuk rendang, 20 km untuk sepeda, dan 5 km untuk lari. Dengan perolehan waktu tercepat 58 menit 35 detik, peserta asal Australia Simon Heard menduduki juara pertama. Disusul kemudian Fauzi Vanilla asal Indonesia dan Nicola Russo asal Italia di posisi ketiga. Sedangkan untuk kategori putri, ketika juaranya berasal dari Australia, yaitu Hannah Dainchet di posisi pertama, Shari Livingstone di posisi kedua, dan Kathleen Knight di posisi ketiga. Selain dua kategori tersebut, lari sehat 5 km pun ada. Meski tidak ada gelar juara untuk pelari tercepat, namun entusias masyarakat cukup ramai. Sebanyak 1.100 peserta ikut pada kategori lari santai ini. Sebagai perusahaan kebugaran yang menyediakan nutrisi untuk kebutuhan para atlet, kembali untuk ke sembilan kalinya, Herbalife mendukung terselenggaranya panggelaran ini. Ini penyelenggaranya luar biasa sekali. Jadi kita dapat dukungan yang luar biasa dari masyarakat Sanur. Untuk tahun depan, tetap sama karena komitmen Herbalife untuk mendukung kegiatan sehat dan aktif, dan kepingin masyarakat Indonesia sehat dan bugar. Jadi tahun depan, kami akan tetap punya komitmen yang sama. HBIT 2016 juga diramaikan dengan berbagai acara menarik. Masyarakat bisa menikmati hiburan dan berpartisipasi dalam kegiatan mulai dari aerobik, zumba, music and entertainment, hingga pijat gratis. Tim Liputan melaporkan untuk NET.